Biasanya untuk teman-teman yang belum terbiasa atau pemula ya ini bingung untuk jarak potongnya segimana gitu ya kalau saya biasa teman-teman nah disini kan ada apa ya patokannya ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel teknisi jaringan teman-teman untuk video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang fast connector untuk kabel fiber optik untuk alat-alat yang saya gunakan yang pertama adalah tang potong untuk memotong kabel fiber ini untuk memotong selingnya kemudian ini tang kupas untuk mengupas kabel serat optik kemudian ini laser nanti untuk mengecek apakah sinyalnya tembus atau tidak kemudian ini tang kupas untuk kabel bagian luar ini fiber clever yang saya pakai ini untuk memotong serat optiknya kemudian ini fast connector yang saya gunakan fast phone yang warna biru dulu teman-teman untuk jenis buaya seperti ini hai 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 tak taruh dulu kemudian ini OPM nanti kita akan gunakan untuk mengecek telep daman setelah fast connector ini kita pasang pendapatnya dapat berapa di sini sudah saya siapkan untuk HTB atau converter saib A dari sisi A teman-teman Hai di sini juga nanti sebagai pemanding pembanding ya saya siapkan kabel fiber optik yang warna kuning ini panjang kurang lebih satu meter dan nanti kita bandingkan teman-teman menggunakan fiber optik yang ini redamannya berapa dan menggunakan kabel yang ini nanti redamannya berapa Hai untuk kabel ini kurang lebih panjangnya 150 meter kemarin saya beli 300 meter sudah saya sudah pakai pakai kurang lebih setengahnya untuk ujungnya yang ini temen-temen ya ini ujungnya sudah saya potong kemarin pakai untuk ujung yang sebelah sini ini fast connector nya pabrikan teman-teman jadi bukan fast connector pasang sendiri tapi ini sudah bawaan dari pabriknya oke langsung saja kita mulai untuk proses masalah masangan fast connector yang pertama kita siapkan kita kupas dulu teman-teman untuk selingnya biar enggak mengganggu atau potong lalu kita kupas menggunakan tangan kupas nah untuk mengupasnya di sini ada angka-angka ya teman-teman ya biar enggak teman-teman enggak kepanjangan atau kependekan notongnya di sini ada dua tiga mungkin maksudnya sentimeter ini ya 2345 saya biasa gunakan di posisi empat teman-teman di posisi empat Hai ini dimasukkan hai 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 nah ini sudah terkupas teman-teman kelihatan ya kabelnya ini warna serat objeknya kelihatan enggak warna biru Hai nah ini warna biru ya teman-teman untuk serat serat optiknya kemudian kita kupas Hai menggunakan tangguh pas Hai serat optiknya hai 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 kita kupas yang biru-biru ini teman-teman hai 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 sampai berwarna putih hai 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 ini kupasnya sampai bersih kemudian kita ujungnya masih ada hai 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 kita bersihkan menggunakan alkohol hai 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 saya menggunakan fiber clever yang seperti ini teman-teman nah biasanya untuk teman-teman yang belum terbiasa atau Hai pemula ya ini bingung untuk jarak potongnya segimana gitu ya Hai kalau saya biasa teman-teman nah disini kan ada apa ya patokannya ini teman-teman ini sebelah sini nih Hai jadi si ujung fiber optic yang ini posisinya ada di sini teman-teman apa ini Excel ya Excel tapi bagian dalam sini ini teman-teman posisinya nah seperti ini kita tutup sambil dipegang kemudian kita potong sepuluh hai 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 kita tutup sambil dipegang kemudian kita potong sepuluh Hai Oke cukup sekali temen-temen kemudian kita buka Hai yang sudah terpotong hai 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 ini kalau diukur kurang lebih tiga sentient ya teman-teman ini kita siapkan tadi untuk fast connector ini untuk penguncinya kita masukkan terlebih dahulu hai 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 kemudian kita pasang hai 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 sini ada lubang kecil teman-teman hati-hati jangan sampai patah hai 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 kalau patah kita pulang lagi temen-teman hai 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 enggak kelihatan hai 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 Oke kita masuk nah tapi dengan jarak potong yang tadi itu pas gini temen-temen Hai memang enggak mentok banget masih ada sisa sedikit di sini hai 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 kemudian kita kunci hai 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 ininya harus kenceng ya teman-teman tak kunci sebelum kita cek redaman kita cek menggunakan laser apa tembus atau tidak hai 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 ini untuk plasernya di sebelah sini sudah saya pasang teman-teman kelihatan nggak Hai Oke sudah saya pasang hai 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 tembus cahayanya hai 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 sekarang kita cek teman-teman untuk peredamannya hai 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 kita nyalakan HPnya Hai posisi HP sudah nyala teman-teman hai 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 nyalakan pennya di lambda 1310 hai 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 min 7 teman-teman min 7 ya Hai Nah di sini kelihatan min 7 tepatan banyak Hai sekarang kita tes dengan kabel yang tadi habis kita pasang korekternya internet hai 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 ya terpasang ya teman-teman kita cek hai 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 Min 21 teman-teman Min 19 20 21 Min 18 Oke untuk Redaman segini Untuk menggunakan HTB ini masih Bisa connect ya teman-teman Masih normal Karena untuk HTB redaman Antara 0 sampai 30 kalau tidak salah 27 itu Masih bisa nyambung Oke kelihatan ya teman-teman Naik turun ya Ini goyang-goyang teman-teman Min 20 Dengan Panjang kabel Posisi Menggulung ya Min 20 Min 21 Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Dari awal hingga akhir Semoga Bermanfaat untuk Kita semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini seumpa